Halo teman-teman, pada video ini kita akan menambahkan fitur tambah lokasi pada website jadwal sholat yang telah kita buat. Namun sebelumnya, intro dulu. Oke teman-teman, saya sudah buka ya ini kodingannya. Silahkan teman-teman buka kodingan pada video sebelumnya ya. Untuk teman-teman yang belum menonton, silahkan tonton terlebih dahulu ya video pertama membuat website jadwal sholat. Oke langsung aja ya teman-teman, kita akan buat tampilannya terlebih dahulu. Kita ke file index, terus kita buka halaman bootstrap ya, getbootstrap.com. Lalu ke get started, terus kita akan cari yang namanya input. Input group, teman-teman bebas mau pilih yang mana aja, saya pilih yang ini aja yang pertama. Terus kita akan simpan di bawah container, lalu yang spannya saya akan hapus. Terus ini yang area rebel sama area describe-nya akan saya hapus. Lalu untuk placeholder-nya, saya akan ganti menjadi cari kota. Begini. Dan selanjutnya, saya akan kasih kelas lagi yang namanya input search untuk kita ambil nanti value-nya ya. Lalu yang selanjutnya, kita akan cari yang namanya list group ya di bootstrap, list group. Lalu teman-teman cari yang pakai tag A. Nah saya akan pakai ini ya, pakai div dan pakai tag A. Saya copy aja, terus saya paste di sini, di bawah input group-nya ya. Lalu yang pertama saya hapus aja. Lalu yang selanjutnya, ini kita ganti dulu aja ya, Mandung-Ambusakan, Bandung. Bandung, terus... Jakarta, terus yang terakhir misalkan Surabaya. Surabaya. Yang ini yang terakhir hapus aja ya. Terus, nah ini saya akan kasih kelas ya di div si list group-nya. Untuk nama kelasnya, saya akan kasih nama card list. Nah gini. Oke, lalu di ini nih, di yang tag A-nya, saya akan kasih kelas, atau jangan kelas deh, saya akan kasih ID. Yang namanya, nama kota ya misalkan. Nah gini. Ini satu aja dulu deh, atau copy aja. Nanti sebenarnya ini hanya dibutin satu aja ya, cuman kita gak kepala. Oke, teman-teman, teman-teman buka ya. Saya sudah buka, menggunakan live server ini. Hasilnya, kayaknya disini memerlukan margin ya. Margin bottom, kita kasih 4 aja. Jadi ada jarak ya dari list kota, sama si jadwal shalatnya. Oke, teman-teman, yang selanjutnya, jadi konsepnya seperti ini ya. Ketika kita mengetik sesuatu di pom input ini, maka akan muncul si nama kota yang sesuai dengan keyword yang kita ketik. Cuman, sebelum kita mengetik sesuatu di sini, saya akan hide dulu ya si disk kotanya. Caranya, kita buat file CSS dulu ya. Kita buat folder dulu, terus nama filenya itu style.css. Lalu di indexnya, kita linkkan ya. Di atas yang title, link, css. Lalu kita arahkan ke folder CSS dan panggil yang style.css. Oke, yang ini yang tadi kan sudah buat ini ya, card list. Kita akan panggil di sini, card list. Lalu saya akan kasih kelas. Sorry teman-teman, kita kasih kelas lagi aja deh di sini. Misalkan, di si div ini ya, si list group ini, hidden list. Jadi kita akan hide dulu, sebelum si user mengetikan sesuatu ya. Berarti di sini kita ganti jadi hidden list. Untuk CSS-nya, cuman satu ya. Saya akan kasih display yang isinya none. Nah ini. Kalau kita cek, bentar. Hidden list. Sorry, tadi ada angkat T-nya. Nah ini jadi, ketika si user mengetikan sesuatu di pom input ini, maka si kelas hidden list-nya akan dihilangkan ya. Kayak gitu aja konsepnya, teman-teman. Kita ke javascript lagi. Ke jsscript. Kita buat, pilih lokasi di sini. Lalu kita akan ambil tadi si kelas input search-nya ya. Berarti pakai const. Input search. Yang isinya document. .query selector yang nama kelasnya, seperti titik ya. Input search. Nah gini. Coba kita cek lagi ke ini, apakah sudah benar input search. Kita copy aja deh, biar sama. Oke, lalu yang selanjutnya kita akan ambil si card list ini. Si card list ini. Berarti kita copy aja ya. Tinggal kita ganti menjadi card list. Lalu yang ininya kita ganti menjadi card list ini ya. Coba kita console dulu, apakah sudah dapat si datanya. Yang input search. Kita ke console. Ini sudah dapat ya si input-annya. Lalu yang selanjutnya, yang card list-nya. Kita console dulu aja. Nah ini sudah dapat ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan tambahkan event ya di sini. Yang input-nya berarti input search. Add event listener. Nah biasanya kan kita pakai click ya. Nah sekarang kita pakai cube. Jadi ketika si input ini mengetikkan sesuatu, gitu ya. Yang namanya cube. Maka jalankan function berikut. Oke kita pakai titik koma dulu supaya agak lupa. Nah sekarang kita akan ambil value yang kita ketikan di sini. Contohnya sekarang saya akan buat variable yang namanya value search. Yang isinya input search. Titik value. Gitu tuh teman-teman. Coba kita console. Yang value search ya. Value search. Oke. Kita ketikan sesuatu. Nah ini maka akan muncul ya di sini. Oke. Itu udah muncul. Lalu saya perlu itu bukan value-nya teman-teman. Tapi si length-nya. Length buat kondisi ya. Length. Gini. Length. Kalau kita ketikan lagi. Maka ini akan muncul si length-nya. Nah ini udah dapet ya datanya. Lalu yang selanjutnya kita akan buat kondisi di sini. Yaitu if jika si value search ini yang kita ketik di sini lebih dari 0. Maka misalkan kita console dulu deh. Biar kelihatan. Console. Oke. Kalau berarti kurang dari 0. Else ya. Maka kita console. Ini tidak oke aja ya gitu. Tidak oke. Oke. Kita coba. Kita ketikan sesuatu. Berarti ini lebih dari 0 ya. Muncul yang oke-nya. Kalau kita hapus lagi. Maka yang tidak oke-nya jadi muncul. Oke. Itu konsepnya seperti itu ya teman-teman. Jadi. Ketika kita ketikan sesuatu di sini. Maka kita akan hapus. Si kelas hide and list tadi. Nah gitu. Berarti caranya kita ambil lagi yang si card list ini ya. Berarti si card list. Si card list. Titik kelas list. Remove. Remove. Yang nama kelasnya hidden list. Gitu. Itu kalau si value search ini lebih dari 0. Kalau si value search-nya kurang dari 0. Maka kita akan tambah lagi. Caranya dengan add. Nah gitu teman-teman. Ini yang console-nya ya. Siaya hapus aja 1. Supaya agak bingung. Oke teman-teman. Kita cek ya. Ketika kita ketikan sesuatu di pom input ini. Cek. Bentar. Remove hidden list. Oke. Card list. Class list. Remove. Jaga. Harus ini muncul nih teman-teman di sini. Coba. Apakah ada error atau enggak. Yang card list. Yang card list sudah benar ya. Ini. Ada yang salah. Ternyata. Saya ini pakai T ya. Si hidden-nya. Jadi ini enggak jalan. Kita hapus T-nya. Lalu kita coba lagi. Kita ketikan sesuatu. Maka akan muncul si list kota ini ya teman-teman. Lalu kalau kita hapus. Maka si list kotanya akan hilang lagi. Nah itu udah berhasil ya teman-teman. Cuman kan ini masih manual ya munculkannya. Nah kita. Akan ambil datanya dari API. Gitu. Oke caranya kayak gimana. Kita. Kesini lagi ya. Ini kosalnya kita. Hapus aja. Supaya agak bingung ya. Kita akan lakukan patch disini ya teman-teman. Patch berarti. Kita ambil API-nya. Nah API-nya. Si API data kota yang ada di. Kemaya. Di website kemarin ya teman-teman. Di si API patimah.bot ini. Kita ke sholat. Terus. Nama kota. Kita cari yang semua kota. Yang ini ya. Kita copy. Ntar. Kita copy. Nah gini. Lalu kita simpen disini. Disini. Lalu. Kita. Tend ya. Tend. Respon. Ini sebenarnya bebas aja ya. Variable-nya mau pakai apa. Cuman saya biasanya pakai respon. Respon. Titik. Respon. JSON ya. Kita buat jadi JSON. Lalu kita tend lagi. Respon lagi. Respon. Coba kita console dulu ya. Console. Titik log. Respon. Nah gini. Kita cek lagi ke si websitenya. Kita ketik satu disini. Nah ini statusnya udah oke ya. Datanya udah muncul. Nah kita akan ambil si kotanya saja ya teman-teman. Ini ada list kotanya disini. Berarti caranya kita hapus aja console-nya atau jangan dihapus deh. Kita. Sorry. Kita bungkus pakai kurung. Karena kita akan melakukan beberapa codingan ya. Atau beberapa baris si codingannya. Kita pakai kurung kurawal. Lalu kita enter aja deh. Enter. Kita akan buat variable yang namanya kota yang isinya adalah respon titik kota. Kan si kota itu isinya semua ini ya teman-teman. Si respon itu maksudnya. Lalu kita akan ambil si kotanya saja. Coba kita console yang kotanya saja. Kota. Kita ketik satu disini. Nah maka yang muncul itu hanya si kotanya saja. Sip. Lalu kita akan lakukan looping disini ya teman-teman. Caranya kita ambil kotanya dulu. Terus kita for each. For each. Lalu kita representasikan menjadi k aja ya. Kita pakai arrow function. Oke. Lalu kita akan buat variable dulu disini. Ini supaya udah menganggung. Nah gini. Kita buat let yang namanya misalkan list kota sama dengan kita isi kosong aja. Lalu di for each ini. Yang list kota ini. Kita akan tambahkan dengan kita pakai string literal. Terus kita akan ambil nih si list yang ada di ini. Oke kita copy aja satu ya teman-teman. Kita copy. Yang ini kita hidden aja. Karena tidak akan kepake. Yang di file index. Indexnya ya. Oke kalau teman-teman kurang gede saya gedein lagi ya. Atau ini terlalu gede buat saya. Nah segini cukup. Kita akan paste disini si datanya lalu yang bandungnya. Kita akan ambil dari dollar. Dollar terus k. Titik nama. Kalau gak salah ya. Kita cek lagi. Bam. Nah ini. Kayaknya ada error teman-teman. Lihat. For each is not a function at. Apa yang salah coba. For. Ini nih ada E. Nah harusnya gini. Kita ketik sesuatu. Nah ini ada ya datanya. Ini nama. Nah ini. Kita akan ambil sih namanya aja dulu. Oke ini udah berhasil. Lalu. Kita akan buat lagi variable disini yang namanya. Ini apa ya. Misalkan nama kota. Yang kita ambil dari sini nih teman-teman. Kalau saya ngambil dari card list ini. Ini jadi gajalan. Karena ini ada ini ya. Ada hoisting. Jadi gak jalan. Jadi saya harus panggil lagi. Lalu si nama kota ini. Kita inner html. Yang isinya pakai list kota. Nah gini teman-teman. Kita cek. Kalau kita ketikan sesuatu disini. Maka akan muncul ya. Si daftar kotanya. Ini. Ini kalau gak salah ada 500 lebih kotanya. Nah ini. Ini sudah berhasil ya. Kita menampilkan si daftar kota sesuai dengan API yang ada disini. Yang selanjutnya. Ketika kita klik si kotanya. Maka. Si kota ini. Si jadwalnya. Ini akan mengikuti dengan. Sesuai dengan jadwal yang ada di kota tersebut ya teman-teman. Nah caranya seperti apa. Kita ke kodingan lagi. Ini di bawahnya. Kita komen ya. Ketika kota di klik. Oke. Yang selanjutnya. Nah ini teman-teman. Saya kan tadi sudah ngasih. ID nama kota. Nah kita akan. Ambil. Si ID nama kota ini. Caranya. Misalkan. Kita kasih variable. Nama variablenya apa ya. Itu nama kota. Udah. Sekarang isi kota aja ya. Ini nama variablenya teman-teman. Bebas aja mau pakai nama apa ya. Saya ini. Seingat saya aja ya gitu. Seada yang dipikiran saya. Saya pakai itu. Jadi. Caranya. Kita pakai dokumen. Terus. Kita query. Selektor. Selektor al ya. Kalau yang ini. Kita ambil. Si ID. Nama. Kota. Oke. Coba kita. Console ya. Si isi kota. Kita ketik sesuatu disini. Nah ini udah muncul ya. Si nama kotanya. Kita udah dapet si node listnya. Sip. Lalu. Kita akan for each lagi. Si. Isi kota ini. Kita for. Each ya. Kita for each. Lalu kita akan representasikan. Ini misalkan kota aja ya. Kita pakai arrow function. Lalu. Ini kita kasih. Ketik koma dulu. Supaya agak lupa. Nah. Kita akan. Buat. Event lagi disini teman-teman. Caranya. Si kota ini ya. Si kota yang ini. Ketika. Kita akan kasih. Add event listener. Lalu. Ketika. Si kota indi. Klik ya. Klik. Maka. Jalankan. Function berikut. Yang ini. Lalu. Kita misalkan. Konsol dulu deh. Konsol. Titik globe. Si. Disknya. Kita akan ambil disknya. Yang ini. Kita. Hapus aja lah. Si konsol ini. Supaya gak bingung. Kita akan tulis. Misalkan. Kita klik yang. Aceh ini. Nah maka kita akan. Dapat si. Aceh jaya ya teman-teman. Nah kita akan ambil. Si ininya. Cuman ini ada satu lagi. Apa komponen yang kurang. Kita harus nambahin. Dataset disini ya teman-teman. Kita akan buat. Dataset sendiri. Yang namanya data. S. ID kota. Yang. Isinya. Kita ambil dari. Si. K. Titik. ID teman-teman. Nah kalau kita ketik lagi disini. Lalu kita lihat elemennya. Bentar. Nah ini. Si. ID nya sudah pada ada ya teman-teman. Semuanya. Dan berbeda-beda pastinya. Kita akan ambil si ID nya. Nah ini. Coba kita buat. Variable. Pons. ID kota. Sama dengan. Dollar disk. Titik. Dataset. Titik. ID kota. Coba kita konsol log. Si ID kotanya. Lalu kita save. Lalu kita ke konsol. Kita ketikan sesuatu. Rupanya ada yang elor. Oh enggak teman-teman. Kita cek. Klik yang AC Selatan. Kita dapat si ID nya ya. Si ID nya. Lalu. Kita. Supaya mudah ya teman-teman. Nanti kan. Si. Kota ini. Kita akan ganti sesuai dengan yang kita klik. Nah. Supaya mudah. Saya akan simpan di local storage aja ya. Caranya gimana. Yang ini. Kita buat. Windows. Titik. Local storage. Titik. Set item. Lalu. Nama local storage nya apa. Misalkan ID kota. ID kota. Isinya mau apa. Isinya yang ID kota tadi. Yang ID kota ini. Lalu sebenarnya ada satu lagi nih teman-teman. Yang akan saya simpan di local storage. Yaitu. Yaitu. Apa ya. Misalkan. Judul kota deh. Judul kota. Yang isinya. Kita akan ambil dari disk. Titik. Text content. Nah ini. Saya akan ambil. Si. Nama kotanya teman-teman ya. Berarti sama. Kita akan ke window lagi. Local storage. Set item. Lalu. Isinya. Judul kota ya. Biar sama. Judul kota. Yang isinya judul kota juga. Oke. Sip. Nah. Kita akan coba dulu deh. Ini kan si. Ke aplikasinya teman-teman. Kalau lihat local storage. Ini saya. Masih ada. Yang bekas saya. Coba kita hapus. Nah ini. Kita akan. Klik yang Aceh Barat ya. Yang Aceh Barat. Ini si local storage-nya masih kosong. Kita klik Aceh Barat. Nah maka. ID kotanya ada. Dan judul kotanya Aceh Barat. Dan ini. Kita akan pakai. Yang. Ini nih. Yang ini kita akan pakai. Yang local storage. Oke. Coba kita ganti dulu deh ya. Yang kota ini. Kita ganti. Menjadi yang ada di local storage. Caranya. Kita kasih kutip dulu. Lalu. Plus plus. Kita ambil di local storage. Titik. ID kota. ID kota. Lalu yang selanjutnya teman-teman. Kita akan ganti si ininya ya. Si. Nama kotanya. Caranya. Kita. Ke indeks. Terus. Kita. Bumpus dulu. Si Bandung ini. Pakai span ya teman-teman. Pakai span. Supaya kita gampang. Ngambilnya. Kita pindahkan. Ke dalam span. Lalu kita kasih kelas. Yang namanya judul kota deh sama in. Judul kota. Sip. Lalu kita ke script lagi. Ini disini aja deh. Kita ambil. Tampil kota kali ini. Soalnya kalau yang judul kota kan. Kita sudah buat variable nya ya di bawah. Judul kota. Berarti. Kita buat yang lain aja deh. Tampil kota. Sama dengan. Dokumen. Titik. Query selector. Yang isinya. Titik ya. Atau kelas. Judul. Kota. Oke. Lalu yang tampil kota ini. Kita ganti si text kontennya. Menjadi. Local storage. Titik. Judul kota. Nah lihat. Kok gak jalan ya. Seharusnya ini Aceh Barat. Oke teman-teman. Saya tadi sudah cari-cari ya. Elor nya dimana. Ternyata. Yang ini yang pertama. Yang judul kota. Kita salah panggil ini. Salah panggil. Si local storage nya ya. Harusnya kita pakai. K kecil. Tadi saya pakai K besar. Soalnya. Biasanya kan kalau variable itu. Pakai kembal cache ya. Nah kalau kita save. Maka ini. Si kotanya sudah benar ya. Tapi ini masih elor. Ternyata ini elor nya. Kita harus buat. Si. Local storage ini. Si id kota ini. Menjadi integer. Kalau di javascript itu kan. Untuk. Merubah. Tipe data itu. Menggunakan. Parts. In ya. Kalau. Mau. Si datanya menjadi. Variable. Ini yang local storage nya. Kita bungkus. Pakai parse in. Lalu. Kita paste di sini ya. Kalau kita save. Maka sekarang. Si. Jadwal sholat ini juga. Sudah menyesuaikan. Dengan kota yang kita pilih. Kayak gitu ya teman-teman. Sekarang. Kita. Coba lagi. Pakai yang lain. Misalkan Jakarta. Atau apa ya. Misalkan ini yang Aceh Tenggara. Nah ini. Kita harus tambah lagi nih teman-teman. Kalau. Ketika kita sudah mengklik. Si. Nama kotanya. Si. Daptar kota ini. Kita harus hilangkan ya. Oke. Caranya. Berarti kita kesini lagi. Kita. Kan tadi sudah. Dapat yang. Card list ya. Berarti yang ini nih. Yang nama kota. Berarti kalau yang nama kotanya. Kita akan. Class list lagi. Lalu kita. Add. Yang namanya. Hidden list ya teman-teman. Jadi ketika. Diklik. Si hidden listnya. Kita aktifin lagi. Oke. Itu satu. Kita coba deh. Ini. Bentar. Misalkan kita pilih yang alor ini. Nah ini kan tuh. Jadi. Si listnya. Menjadi. Hilang ya. Tadi ya. Kalau tadi. Pas di klik itu gak ada. Tapi. Ini ada satu lagi yang bug. Yang pertama. Ini si inputan. Kita harus kosongin. Terus. Yang kedua. Si. Judulnya ini masih AC Tenggara. Masih. Yang pertama. Terus si. Ininya juga. Si jadwalnya juga. Masih mengikuti si AC Tenggara. Nah kita harus atasi ya. Si bug ini. Yang pertama. Ketika kita gak klik. Si nama kotanya. Si inputannya harus hilangin ya. Berarti. Kita ambil. Si inputan itu. Pakai yang. Bentar. Pakai yang input search ya. Input search. Kita ambil value-nya. Semenengan. Kita kosongkan. Terus. Supaya. Si nama kotanya berubah. Kita. Ini aja nih temen-temen. Apa. Refresh aja. Caranya. Location. Titik. Reload. Udah gitu aja sih. Lalu supaya. Kelihatan. Kita. Alert aja ya. Alert. Pakai string literal. Lalu kita ambil. Si. Dolar. Judul kota ya. Bentar. Disininya. Kota. E. Berhasil. Dipilih. Itu ya. Oke. Kita coba temen-temen. Ini si ID kotanya. Kita hapus ya. Si console lognya. Oke. Kita coba. Misalkan. Kita ketik aja satu. Namanya. Misalkan yang. Aceh Timur. Nah ini. Muncul ya. Si local storage nya. Karena ini. Si background nya. Saya hitam. Jadi kelihatan. Kita. Kita klik. Oke. Maka. Ini nya. Berubah jadi Aceh Timur. Si. Pem input nya juga. Menjadi kosong. Si jadwal juga. Sudah mengikuti. Sesuai dengan kota yang kita pilih. Oke temen-temen ya. Nah saya akan tambahkan. Satu fitur lagi ya temen-temen. Ini kan. Ketika kita ngeklik sesuatu disini. Nah. Ini kan banyaknya. Ada 500 lebih. Si daftar kotanya. Bagusnya. Yang muncul disini itu. Sesuai dengan apa yang kita ketik. Nah misalkan. Ketika kita klik. Bandung. Maka yang muncul disitu. Hanya. Keyword yang berhubungan dengan B dan A aja ya. Nah caranya gimana. Sebenarnya. Untuk fitur pencarian seperti ini. Saya sudah membuat ya. Videonya. Di playlist. Panela Javascript. Temen-temen bisa. Klik. Di deskripsi. Atau di tombol I yang ada di kanan atas ya. Nanti saya sisipkan. Nah kita akan buat itu ya temen-temen. Nah. Caranya gimana ya temen-temen. Coba temen-temen ke ini nih. Kodingan yang ini. Yang looping. Yang isi kota ini ya. Kita akan buat variable disini. Yang namanya itu adalah. Filter tag ya. Sebenarnya. Nama variable-nya bebas aja ya. Mau apa aja. Filter tag. Yang isinya. Kita akan ambil dari input search. Lalu kita akan ambil si value-nya. Lalu kita akan to lowercase ya. To lowercase. Supaya si inputannya menjadi huruf kecil semuanya. Lalu kita akan buat variable lagi. Yang namanya item tag. Yang isinya kita akan ambil dari kota ya. Kota itu dari ini. Dari si looping-nya. Lalu kita akan ambil si first child-nya. Lalu kita ambil si tag content-nya. Tag content itu isinya ya. Lalu kita to lowercase lagi. Supaya si angkanya jadi kecil semua. To lowercase. Nah gini. Kita akan buat kondisi nih teman-teman disini. Ip. Berarti ya. Jika si item tag. Item tag. Index of. Index of. Dari si filter tag ya. Tidak sama dengan kurang dari satu. Maka si kota. Kita akan set attribute ya. Kita akan set si attribute-nya. Kita kasih style. Koma. Untuk stylenya kita. Yang display-nya. Display-nya jadi. Blok ya. Ini. Kalau si. Item tag-nya. Si filter tag itu kurang dari satu. Kita buat else disini. Nah kita copy aja nih dari sini. Kita copy. Lalu kita paste disini. Bedanya. Yang ini block. Yang ini kita kasih. Non. Lalu. Sorry. Non. Lalu kita kasih. Team for time. Gini nih teman-teman. Kita coba ya. Kita save. Lalu kita kesini. Kita ketik kesini. Jakarta. Nah liat. Ini kan sudah sesuai nih. Sesuai dengan apa yang kita ketik. Misalkan kita ketik. Bandung. Maka yang muncul itu. Yang ada keyword. Bandungnya aja. Kalau gak ada keyword. Bandung. Berarti tidak akan muncul. Misalkan kita klik. Aceh. Nah ini yang muncul. Yang ada kata. Acehnya aja. Oke nih teman-teman. Sebenernya. Ini masih banyaknya. Kekurangannya teman-teman. Cuman karena durasinya. Akan terlalu panjang. Jadi. Cukup aja. Sekiannya videonya. Untuk perbaikannya. Misalkan teman-teman. Mau diperbaiki. Ini kita. Bisa bungkus. Dengan menjadi function. Si codingan ini. Terus ini juga. Bisa dibuat. Menjadi beberapa function. Supaya kelihatannya rapi. Terus yang kedua. Nah kita harus buat kondisi. Disininya teman-teman. Kita buat kondisi. Jika. Si local storage ini kosong. Kita mau ngambil data defaultnya apa. Lalu si nama kotanya juga sama. Kalau misalkan si. Local storage nama judul kotanya kosong. Itu kita mau diisi apa. Itu masih banyak nih perbaikannya. Teman-teman ya. Nah teman-teman bisa perbaiki semuanya. Oke teman-teman. Mungkin untuk video sekarang. Sekian aja dulu. Terima kasih banyak. Sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman semua. Saya Kiki Agustin pamit. Seperti biasa. Tetap belajar. Dan jangan lupa. Bahagia. Sub indo by broth3rmax